Sapi kurban jenis simental milik Presiden Joko Widodo diterima panitia Hari Besar Islam Masjid Hubul Waton Islami Ksenter Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sapi dengan bobot 930 kg dibeli Presiden seharga 60 juta lebih dari kelompok peternak bareng milih di Kelayu Lombok Timur. Selain sapi kurban Presiden, 20 sapi para mudohi atau orang yang berkurban juga diterima panitia kurban, termasuk sapi kurban jenis berangus milik Gubernur NTB Muhammad Zinil Majdi dan wakilnya Muhammad Amin. Ketua Panitia Kurban Islam Masjid Hubul Waton Islami Ksenter Abdul Mukti menegaskan bahwa sapi kurban milik Presiden Joko Widodo akan dikurban sehari setelah pelaksanaan Idul Adha. Daging kurban milik orang nomor satu di Republik ini akan dibagikan ke pakir wiskin dan kaum du'afa yang ada di kota Mataram dan di luar kota Mataram. Untuk sapi yang diserahkan oleh Pak Presiden, itu untuk masyarakat khususnya Mataram dan sekitarnya dan umumnya masyarakat Pulau Lombok yang ada. Kemudian ditambah dengan nanti ya perawannya sapi yang dari PHBI, Promil NTB dan pengurus Masjid Raya Hubul Waton Islami Ksenter ini, insya Allah akan disembelih sebanyak 20 ekor. Penyerahan simboli sapi kurban milik Presiden kepada Gubernur akan digelar esok usai pelaksanaan sholat Idul Adha yang dipusatkan di Masjid Hubul Waton. Panitia menargetkan 2.000 pakir miskin dan kaum du'afa akan mendapatkan daging kurban dari 96 ternak sapi dan kambing yang akan dikurban di komplek masjid terbesar di Nusa Tenggara Parat ini.